Seorang nasabah kehilangan uang tabungannya senilai 20 miliar rupiah. Tersangka yang merupakan kepala cabang bank tersebut pun terancam hukuman penjara 20 tahun. Diduga menjadi korban kejahatan perbankan, Winda Wulandari, seorang nasabah MyBank mendatangi bar reskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis lalu. Kedatangan Winda bersama kuasa hukumnya ini lantaran uang tabungannya sebesar 20 miliar rupiah yang disimpan di MyBank hilang. Uang senilai 20 miliar tersebut disimpan Winda dalam dua rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar rupiah. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini. Dan kita itu sudah menabung dari 5 tahun, 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita sudah menabung. Adalah setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh kita dapat. Kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Terkait kasus ini, penyidik bar reskrim tengah menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah tersebut. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilih rekening. Kemudian men-transfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang diundakan saudara tersangka AT. Lebih lanjut pihak Maybank pun telah melaporkan kasus ini ke polisi agar oknum tersebut diproses hukum. Tersangka, terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak bidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 8 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan AINews melaporkan. Dan Pemirsa sudah bersama kami korban penggelapan dana nasabah Maybank, Winda Lunardi. Dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krimpori, Brigjen Helmi Santika. Namun belum dapat bergabung untuk saat ini. Saya ke Winda terlebih dahulu. Winda, boleh Anda jelaskan seperti apa kronologisnya? Tadi saya sempat mendengar Anda mengatakan bahwa selama ini rekening koran yang dicetak adalah rekening koran fiktif ternyata. Iya. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan ke berita-berita sebelumnya, kewartaan-kewartaan sebelumnya. Mungkin boleh diceritakan lagi Winda seperti apa kronologisnya? Oh iya, jadi saya kan membuka rekening tabungan Maybank kan pada tahun 2014, 2 Oktober. Nah, dari situ kita mulai memasukkan dana tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu kita masukkan dana pun secara bertahap. Jadi awal mula kita sudah memasukkan 10 miliar. Itu ke rekening atas nama saya dan emang valid ada nomor rekeningnya di Maybank ya. Jadi dana dari papa saya dimasukkan sebagai tabungan masa depan untuk saya masuk ke rekening saya di Maybank. Nah, karena kita setiap bulan menerima rekening koran, jadi kita merasa ya itu aman. Karena ada bukti segala macam, ya kita itu masih di sana. Nah, jadi karena kita awalnya percaya, kita akhirnya menabung lagi. Menambah sejumlah uang lagi, sampai lah ke 15 miliar itu. Kurang lebih. Nah, karena kita sebegitunya percaya, akhirnya mama saya pun dibuka rekening di Maybank dan menabung. Nah, tapi ketika pada bulan Februari, mama saya ingin memakai ya. Namanya kan tabungan, emang niatnya kita simpen, kita nggak apa-apa lain. Tapi karena waktu itu ada keperluan, mama saya pun akhirnya mau menarik dana ya di tabungan Maybank itu. Tapi mengejutkannya, tiba-tiba ditolak sama tellernya waktu itu. Dia bilang saldonya nggak ada. Dan ketika mama saya cek, ternyata saldo dia tuh kurang dari 17 juta. Dan seketika mama saya panik dong, dan dia langsung suruh saya konsumsi juga bagaimana dengan rekening saya gitu. Ternyata rekening saya pun juga udah hangus, udah hilang semua. Sisa ratusan ibu saja. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita tuh sudah berusaha mencoba menghubungi Maybank ya. Jadi kita membuat laporan. Pertama kita tuh udah sampai datang ke kantor pusat dan kita tuh mau langsung ketemu pimpinannya. Tapi di sana tuh kita malah nggak diperbolehkan untuk bertemu. Padahal di sini statusnya kayak kita nasabah yang jadi korban duit hilang, kita mempertanyakan dong kayak, kok kenapa duit kita nggak ada gitu. Tapi kita disuruh buat laporan, lalu kita udah buat. Kita menunggu sebulan dan selama sebulan itu kita nggak dikontak balik sama sekali. Sama sekali tidak ada keterangan dari pihak Maybank? Iya. Dan akhirnya kita membuat laporan lagi. Dan setelah kita buat laporan lagi, kita mendapat balasan dari Maybank dua hari kemudian. Dan dibilang masalahnya tuh sudah selesai. Masalahnya sudah terselesaikan. Nah, kita bingung dong apanya terselesaikan. Duit kita pun nggak kembali. Nah, karena itu kita telpon. Lalu kita telpon Maybank, menanyakan perihal ini. Dan dari pihak Maybank bilang, masih di dalam tahap investigasi. Jadi even sampai detik ini pun, permintaan maaf dari Maybank pun nggak ada. Maybank tuh kayak, malah kayak mengacukan kita gitu aja. Jadi seperti lepas tangan gitu Maybanknya, Winda? Iya. Dan malah berakhir kita dapat press statement yang menurut saya itu mengesalkan sekali ya. Jadi seolah-olah dia tuh menumpahkan semua tanggung jawabnya tuh ke oknum yang bersalah. Padahal secara tidak langsung oknum yang bersalah itu, ya itu kan oknum Maybank. Masalah internal mereka gitu. Bisa dijelaskan soal oknum yang bersalah ini. Apa yang disampaikan kepada Anda mengenai oknum yang bersalah? Siapa dia dan apa yang dilakukannya? Intinya saya, itu kan sudah ada di pihak berwajib ya yang menangani. Jadi yang saya tahu, emang dananya tuh dikeluarkan oleh oknum tersebut. Tapi tanpa otorisasi atau izin saya. Jadi perihal seperti itu. Baik, Winda apa yang ingin Anda ketahui atau apa yang ingin Anda konfirmasi dari bank Maybank ini? Apa konfirmasi yang Anda butuhkan sebenarnya dari pihak bank? Saya cuma mau tahu kayak kapan saya bisa dikembalikan. Itu saja. Karena menurut saya sangat tidak adil bagi saya hanya seorang masabah ya. Jadi layaknya, kenapa semua ditumpahkan ke oknum? Ya, oknum memang melakukan kejahatan. Tapi itu kan oknum bagian dari Maybank yang harusnya melakukan tugas Maybank gitu. Tugas sebagai bank itu harusnya apa gitu. Gimana ya, Kak? Kayak kita nabung, niatnya baik, tapi malah ini yang kita dapat balasannya. Jadi berikutnya kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, anggap saja ya nasabah-nasabah Maybank lain yang tiba-tiba kehilangan uang gitu ya. Masa? Yaudah, itu salah oknum internal. Jadi semua tanggung jawab dilamparkan ke oknum internal. Jadi di mana ketanggung jawab dari Maybank tersebut gitu. Saya rasa, ya. Baik, jadi sejauh ini memang tidak ada konfirmasi, tidak ada tanggung jawab sama sekali dari pihak Maybank. Bagaimana setelah proses hukum ini berjalan? Apakah pihak bank sudah mulai kooperatif atau sama sekali belum? Sama sekali belum. Even permintaan maaf aja tidak ada, Kak. Permintaan maaf juga tidak ada? Iya. Permintaan maaf tidak bisa, ada ketidaknyamanan yang terjadi pun tidak gitu. Anda sudah lapor ini jelas ke polisi. Ada langkah lain yang sudah Anda tembuh? Ya so far kita, mungkin kalau itu kuasa hukum saya pasti lebih mengerti ya. Saya kan orang awam lah, Kak. Saya cuma nasabah biasa sebenarnya. Dalam kafis ini kan ada lembaga penjamin simpanan, LPS misalnya. Apakah sudah ada komunikasi? Karena ini kan uang yang tidak sedikit. Ini terkait soal kredibilitas, kepercayaan, nasabah, dan investasi, dan lain sebagainya. Kita ada melakukan laporan ke OJK ya. Ya, hanya itu yang kita update gitu. Baik, sejauh ini untuk oknum yang dalam tanda kutip mencuri uang Anda atau menggelapkan uang Anda, apakah sudah diproses di kepolisian atau belum ditemukan? Sudah, setahu saya sudah ya. Justru sudah ditahan mungkin ya. Apakah ada etikat baik dari pelaku ini untuk mengembalikan dana Anda? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kita anggap ya, Kak, maksudnya uang dihilangkan oleh dia, beliau gitu. Tapi kan harusnya itu tidak terjadi karena ya kita menabungnya di Maybank, bukan menabung sama dia gitu loh. Kan Maybank kita percaya untuk melindungi dana-dana kita, bukan tempat tampungan biasa doang. Dia harusnya bisa melindungi dana kita. Kenapa dana saya bisa keluar ke orang lain tanpa otorisasi saya gitu. Menarik. Ada keterangan dari otoritas jasa keuangan? Saya belum menerima ada itu. Ada update dari mereka. Baik, berarti sejauh ini tidak ada satupun keterangan dari Maybank, kecuali melimpahkan ini kepada oknum ya? Berarti tidak ada minta maaf? Ya, hanya press statement dari mereka saja. Baik. Untuk proses pencairan dana Anda hingga akhirnya bisa diambil oleh oknum pelaku ini, juga tidak ada keterangan dari Maybank-nya? Tidak, tidak ada. Sama sekali. Saya tidak tahu perihal itu. Pokoknya dari Maybank yang saya tahu, cuma press statement ini saja yang saya baca. Ini terungkap kapan? Bisa dijelaskan sebetulnya? Terungkap apanya, Kak? Ya, terungkap bahwa ada indikasi penipuan, kemudian juga uang Anda di arah, begitu ya. Anda tahu pertama kali ini, kapan dalam bentuk waktu yang seperti apa? Oh, itu kan kita melaporkan ke baria stream itu May ya, Pak. Jadi, di baria stream kan kita harus memberikan data-data, data-data yang diperlukan untuk penyelidikan kan. Jadi, di sana kita baru memproses, kita kayak datang ke Maybank-nya, kita minta mutasi dari tahun 2015, sampai jangka waktu yang diinginkan. Nah, di situ baru kita tahu, ternyata ada pemindahan dana tanpa izin gitu. Baik, itu berarti dari terakhir rekening koran yang Anda terima, itu bulan apa? Desember 2019 berarti. Desember 2019, dan Anda cek di bulan Februari, itu ternyata dananya sudah tidak ada? Iya. Baik, baik. Berarti Januari belum dikirimkan ya, Januari belum dikirimkan oleh pihak Maybank ya? Iya, iya. Baik, baik. Anda mendapat informasi kapan dana Anda ini mulai hilang? Dapat, Kak. Kita kan melihat sendiri juga mutasinya, tapi saya nggak ingat ya, wincian datanya kayak tanggal berapa hilang, saya nggak lihat. Itu saya nggak ingat. Saya nggak ingat. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Winda Lunardi, korban penggelapan dana nasabah. Kami berharap bahwa ada keadilan yang bisa ditemukan oleh Anda dan kasus ini bisa diungkap ya, seterang-terangnya begitu. Komirsa, modus kejahatan yang menyasar perbankan terus berkembang. Mulai dari cara klasik mengganjal mesin ATM hingga membobol sistem keamanan perbankan. Komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri di Bandung, Jawa Barat berhasil menggasak uang korban bertotal 80 juta rupiah dari dua tempat berbeda. Komplotan yang beranggotakan residivis ini menggunakan modus mengganjal mesin ATM dan berpura-pura menolong korban yang panik. Korban yang panik tak sadar bahwa penjahat telah melaksanakan tipu daya mengeruk uang korban di mesin ATM. Dari tangan pelaku petugas menyita puluhan kartu ATM palsu, baju, serta satu unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapol Restabes, Bandung. Sementara di Bali, dua warga negara Bulgaria ditangkap tim buser di Red Skrim Mumpolda, Bali karena menarik uang secara ilegal di mesin ATM. Kedua warga negara Bulgaria ini menggunakan modus lebih canggih, yakni membobol sistem perbankan yang dikendalikan dari luar negeri. Dalam dua pekan, pelaku mencuri uang dari ATM sebesar 300 juta rupiah di Bali. Kedua warga negara asing ini tidak bisa pulang ke negaranya untuk sementara waktu, karena terancam hukuman enam tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan.